Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini saya akan membahas tentang berita Akernasmo Yang lagi menjadi perbincangan publik Ada 3 berita yang akan kami sajikan hari ini Pertama Akernasmo dikecam gara-gara mengaku tak berdarah Indonesia Sementara itu Moldoko membela Berita yang kedua kontroversi Akernasmo Staf khusus Prabowo singgung pentingnya bela negara Yang ketiga juru bicara presiden Akernasmo puji keberagaman Indonesia Itulah teman-teman 3 berita yang akan kami sampaikan Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dilangsir dari kompas.com Kepala Staf kepresidenan Moldoko Membela Akernasmo yang dikecam Karena mengaku tak berdarah Indonesia Moldoko meminta publik tak langsung berkomentar negatif soal pernyataan Yang disampaikan oleh Akernasmo dalam wawancara Di salah satu media Amerika Serikat itu Ia tetap meyakini Akernasmo yang kini sudah sukses berkarir di luar Tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi Jangan terus digoreng Agnes Monika Enggak nasionalis Menurut saya sih enggak Kata Moldoko di Estana Presiden Jakarta Pada diselesa 26 November 2019 Saya itu sering Waktu sekolah ke luar negeri Sering didatengin teman-teman kita yang di luar Wah itu nasionalismenya lebih dari kita Sambungnya Moldoko lalu bercerita saat Akernasmo bertemu Presiden Jokowi di Estana pada awal Januari lalu Dalam pertemuan itu sangat terlihat Bahwa dia ingin terus berkarya Dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia Semangat untuk ikut berkontribusi atas Indonesia Yang maju sangat kelihatan Kalau dia orang ego mungkin dia enggak mau diundang ke sini Saya undang makan tempe juga enak-enak aja Kata Moldoko Moldoko pun berkelakar bahwa Ia ingin kembali mengundang Akernasmo Untuk datang ke istana Yaudah nanti gue undang lagi deh Kata mantan panglima TNI ini Seraya tertawa Diberitakan video wawancara Bileserius Yang menghadirkan Akernasmo Yang diunggah 22 November 2019 Sedang viral Hal itu lantaran Ada pernyataan Akernasmo Yang mengaku tidak memiliki darah Indonesia Dan mengundang kritikan dan kecaman oleh sejumlah biak Di tengah sorotan itu Agnes akhirnya buka suara Dengan mengunggah potongan hasil wawancara dengan presenter Kevin Kenny Dalam unggahan tersebut Agnes juga menyertakan keterangan berbahasa Inggris Saya tumbuh dalam budaya yang beragam Inklusifitas budaya adalah yang saya perjuangkan Bindika tunggal Ika berarti bersatu dalam keberagaman Tulis Agnes di akun Instagramnya Agnes Mo Selasa 26 November 2019 Senang rasanya ketika saya bisa membagikan sesuatu Tentang asal dan negara saya Tulis Agnes Monika Sementara itu teman-teman dari Detik News Kontroversi Agnes Mo Stapsus Prabowo Singgung pentingnya bela negara Musikus Indonesia yang sudah mendunia Agnes Monika Atau Agnes Mo mengaku tidak mempunyai darah Indonesia Saat wawancara oleh Bail Serius Bayahu Stap khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Daniel Ansar Simanjuta Menanggapi Agnes Mo Ini contoh pentingnya kita perkuat bela negara Di kalangan seniman dan artis Kata Daniel Yang menjabat staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik Dan hubungan antar lembaga Kepada wartawan Pada selasa 26 November 2019 Daniel mengaku Kementerian Pertahanan yang kini di bawah Prabowo Subianto Sudah memiliki rencana mengumpulkan para seniman Hingga penggiat Youtube atau Youtubers Kemenhan ingin para musikus dan figur publik itu bisa membantu Pengembangan dan semangat bela negara ke masyarakat Kami memang sudah merencanakan mengumpulkan para influencer, youtuber, artis, dan lain-lain Untuk membantu Kemenhan mengaplikasi semangat bela negara Nasionalisme kepada berbagai kalangan Karena sahabat-sahabat kita tersebut Memiliki kemampuan dan kelebihan menyampaikan pesan kepada rakyat Kebanyakan Ucap Daniel Ansar Simanjuta Meskipun demikian Daniel yakin Agnes Mo punya jiwa nasionalisme yang tinggi Menurutnya kontroversi ini terjadi karena penafsiran yang beragam Terlepas dari ucapan Agnes Saya yakin dia punya semangat nasionalisme dan bela negara Mungkin sebagian dari kita saja menerjemahkannya berbeda-beda Sehingga munculkan pro dan kontra Kemenhan memang berencana mengajak sahabat-sahabat Para penggiat, seni, artis, influencer, youtuber Untuk menyemarakkan konten-konten bela negara dan nasionalisme Dalam karya-karya mereka Ucap Daniel Ansar Simanjuta Kami akan mengajak mereka-mereka berbicara dan berdiskusi secara khusus Supaya konten-konten tersebut bisa disebar dengan cepat kepada masyarakat Yang memang menggemari mereka imbuh dia Dalam potongan klip yang menjadi viral Agnes Mo ditanya soal keberagaman di Indonesia Agnes Mo kemudian menjawab dirinya hanya lahir di Indonesia Sebenarnya aku tidak punya darah Indonesia Atau apapun itu Aku berdarah Jerman, Jepang, Cina dan aku yang hanya lahir di Indonesia Banyak yang menganggap Agnes Mo terkesan melupakan Indonesia Setelah sukses berkarir di luar negeri Namun banyak pula yang membela dengan menyebut pelantun Nah, 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 nah Itu sama sekali tidak salah Karena hanya menyatakan Tidak berdarah Indonesia Bukannya bukan orang Indonesia Sementara itu, berita dari CNN Indonesia Jupiter Presiden Mengatakan Agnes Mo puji keberagaman Indonesia Stap khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajrul Rahman Mengaku sudah melihat wawancara Agnes Monica Atau kini dikenal Agnes Mo Dalam acara By Le Serious Di New York, Amerika Serikat Fajrul menilai Isi wawancara Agnes Mo itu biasa saja Karena bercerita tentang keberagaman Indonesia Sesi wawancara Agnes yang dirilis pada 22 November itu kini menjadi heboh Lantaran terlontar, pernyataan tidak punya darah Indonesia Namun menurut Fajrul dalam wawancara itu Agnes bercerita tentang asal-usul dirinya Serta memuji keberagaman Indonesia tempat ia lahir Menyimak dengan seksama wawancara Agnes mau isinya biasa saja Dia bercerita tentang asal-usul dirinya Memuji keberagaman negeri tempat ia dilahirkan Kata Fajrul Rahman lewat akun Twitter pribadinya Fajrul dikutip pada Rabu 27 November 2019 Fajrul mengatakan mantan penyanyi jelik itu membawa Indonesia dalam kancah musik internasional Komisaris utama PT Adikarya itu lantas mengajak memberikan sumbang sih bagi kejayaan Indonesia Dia membawa Indonesia dalam kancah musik internasional Ayo berlomba-lomba memberikan sumbang sih untuk kejayaan Indonesia Kata Fajrul Rahman Dalam video yang dirilis pada 22 November lalu Agnes ditanya soal keberagaman budaya di Indonesia Yang kemudian mempengaruhi musik yang ia rilis di Amerika Serikat Agnes kemudian ditanya soal latar belakang dirinya Yang dinilai berbeda dibanding kebanyakan citra orang di Indonesia Sebenarnya saya tidak punya darah Indonesia sama sekali Saya sebenarnya keturunan Jerman, Jepang, Cina, saya hanya lahir di Indonesia Dan saya juga seorang Kristen yang mana di Indonesia mayoritasnya adalah muslim Kata Agnes Agnes sudah mengklarifikasi pernyataan dalam papancara itu Melalui ungkan di media sosial Agnes mau mengungkapkan bahwa dirinya bermaksud menunjukkan keberagaman yang ada dalam hidupnya Saya tumbuh dalam budaya yang beragam Inklusi budaya adalah yang saya pilih Bindika tunggal Ika berarti bersatu dalam keberagaman Saya menyukai ketika saya bisa berbagi sesuatu tentang asal dan negara saya Kata Agnes Mo Itulah teman-teman 3 kabar tentang Agnes Mo hari ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang menilainya Dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!